Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Wal'akibatulil muttaqin Wal'khusroh nuril asin Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad Wa ala ali Sayyidina Muhammad Amma Ba'ad Jamaah Al-Fatih Channel Dan sahabat Youtube Dimanapun Anda berada Senang sekali Kita bisa berjumpa pada kesempatan yang baik ini Dalam keadaan sehat walafiat Maka mari kita syukuri Kenikmatan itu Dengan mengucapkan Alhamdulillah alamin Salawat dan salam Semoga tersurah keharibaan baginda Rasulullah Nabi yang kita cintai Dan kita ikuti sunnah-sunnahnya Selanjutnya Ingin kami berbagi kepada saudara-saudaraku Tentang suatu amalan yang sungguh sangat bermanfaat Untuk kita Adapun judulnya adalah Cara khusus Mewiritkan surat al-ikhlas Agar Allah Menurunkan ridha Dan rezeki Yang berlimpah Namun sebelumnya Izinkan kami untuk mengingatkan Biasakan Anda untuk menyimak video dari awal sampai akhir Agar apa yang kami sampaikan Bisa Anda terima dengan jelas Dan terhindar dari kesalahpahaman Di dalam mengamalkannya Selanjutnya Akan lebih senang lagi Jika Anda berkenan untuk like Share, komen, dan subscribe Pada video yang ingin kami tayangkan tersebut Setelah itu Mari kita mulai Yang pertama Akan kita bahas Yaitu masalah Keutamaan surat Al-ikhlas Kita semua sudah Paham bahwa Surat al-ikhlas Yang hanya terdiri dari empat ayat Namun Bila ditirik dari segi Keutamaannya Sungguh sangat Luar biasa manfaatnya Betapa tidak Sebab Membaca satu kali saja Surat al-ikhlas Yang terdiri dari Empat ayat itu Seakan-akan Telah membaca Sepertiga Al-Quran Atau lebih kurang Sepuluh Jus Padahal hanya membaca Satu Kali saja Dari empat Surat al-ikhlas tersebut Bahkan Disalah satu Disampaikan oleh Ibnu Hajar Bahwa Membaca Suat al-ikhlas Seratus kali Maka akan Diampuni Dosa-dosanya Selama Seratus tahun Hal ini Senada Dengan Apa yang Disampaikan oleh As-Sujai Di dalam Sarah Al-Obab Yang ditulis oleh Ibnu Hajar Yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim Mangkoro Bukan diampuni Allah Dosa-dosanya Selama Seratus tahun Dan barang siapa Membacanya Sebanyak Seribu kali Maka Berarti Ia telah Membeli dirinya Dari Dari Allah Ta'ala Itu Hal yang Sungguh luar biasa Betapa Hebatnya Surat al-ikhlas Jika dibaca Seratus kali Ada Cara khusus Untuk Mewiritkan Surat al-ikhlas Agar Lebih hebat lagi Bagaimana Caranya Cara Khusus Dan terbaik Membaca Surat Al-Quran Yang Di dalamnya Ada surat Al-ikhlas Adalah Dengan Membaca Di dalam Solat Jadi Membaca Al-ikhlas Membaca Al-Quran Di dalam Solat Dan di luar Solat Itu Pahalanya Berbeda Disampaikan Oleh Khalid Bashir Dari Hussein Ali Nabi Sallallahu Alayhi Wassalam Bersabda Yang artinya Orang Membaca Al-Quran Di dalam Solat Nya Yang berdiri Pahalanya Setiap Hurufnya Seratus Kebaikan Satu Huruf Saja Ketika Baca Al-Quran Termasuk Di dalamnya Al-ikhlas Satu Huruf Saja Itu Nilainya Sama Dengan Seratus Kebaikan Jika Solat Duduk Maka Hanya Separuhnya Atau Lima Puluh Kebaikan Lantas Bagaimana Kita Cara Menyampaikannya Ternyata Ada Tuntunan Dari Nabi Yang Sudah Dicontohkan Bahwa Cara Yang Terbaik Untuk Menyampaikan Hajat Dan Doa Kita Kepada Allah Yaitu Melalui Solat Hajat Solat Hajat Dapat Digunakan Untuk Berbagai Keinginan Seperti Ingin Mudah Memperoleh Ridha Allah Memperoleh Rezeki Memperoleh Pekerjaan Mendapatkan Jabatan Yang Mulia Dan Kekayaan Yang Berkah Lantas Bagaimana Cara Mengamalkannya Mengamalkannya Adalah Tidak Sulit Yaitu Di Baca Solat Al-Ikhlas Itu Tidak Hanya Diluar Solat Tetapi Justru Di Dalam Solat Karena Pahalanya Akan Lebih Banyak Lagi Mengamalkan Demikian Kenapa Harus Lewat Solat Hajat Karena Yang Namanya Solat Itu Adalah Silatun Bainal Abdi War Robi Jadi Solat Itu Adalah Penghubung Antara Seorang Handa Dengan Allah Atau Dengan Tuhan Allah Maka Yang Terbaik Yaitu Caranya Adalah Juga Tidak Terbiasa Seperti Bia Tapi Ini Cara Yang Khusus Bagaimana Yaitu Sampaikanlah Hajat Kita Melalui Solat Hajat Empat Rokaat Tanpa Salam Dan Sekali Duduk Tasahud Akhir Selat Hajat Empat Rokaat Tanpa Salam Dan Sekali Duduk Kemudian Pada Rokaat Pertama Membaca Surat Al-Ikhlas Sepuluh Kali Ketika Selesai Membaca Al-Fatihah Di Rokaat Kedua Yaitu Setelah Al-Fatihah Membaca Surat Al-Ikhlas Dua puluh Kali Berarti Sudah Tiga puluh Kemudian Di Rokaat Ketiga Setelah Selesai Membaca Al-Fatihah Maka Membaca Al-Ikhlas Lagi Sebanyak Tiga puluh Kali Jadi Nampuluh Kali Kemudian Di Rokaat Yang keempat Atau Yang ke Terakhir Yaitu Empat puluh Kali Jumlahnya Yaitu Apa ini Seratus Kali Nah Setelah Itu Duduk Dan Selesai Tahir-Takhir Kemudian Tawasul Atau Hadiah Fatihah Kepada Rasulullah Kepada Seh Abdul Qadir Al-Jailani Kepada Seh Hasan Asraliri Kepada Kedua orang tua Dan Seluruh Muslim Dan Muslimat Caranya Bismillahirrahmanirrahim Liridu'illah Wali syafa'ati Rasulillah Muhammadin Sallallahu Alayhi wasallam Wali barukhati Sayyidina Jibrillah Wa Mika'ilah Wa Israfillah Wa Isra'ilah Alihmus Surat Wassalam Wali karamati Sayyidi Syih Muhyiddin Abdal Qadir Jilani Wasih Hasan Asadili Radianhu Wali Ma'ulati Masayihina Wamurub Bibina Wali Walidina Wali Ikhwanina Minal muslimina Wal muslimat Wal mu'minina Wal mu'minat Wali Ijabatil Mas'ul Sayyidulillah Hilahumun Fatihah Lantas membaca Al-Fatiha Satu kali Kemudian Setelah itu Kemudian Baca Istighfar Astagfirullahaladzim Seratus kali Kemudian Setelah itu Membaca Solawat Solawah Al-Muhammad Seratus kali Setelah itu Barulah Anda Berdoa Memohon kepada Allah Agar Doa Anda Dikabulkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Ada Doa yang sangat Mustajab Ucapkanlah Tiga kali Yaitu Bismillahirrahim Bismillahirrahim Allah Inni As'aluka Bi'anni As'hadu Annaka Antallahu La'ilaha Illa Antal Ahadus Sumaktullahi Lam Yanid Walam Yulad Walam Yakullahu Kuhuan Ahad Yaitu Yaitu Ini juga Doa Ismul Adun Yang Cocok Jika kita Mengamalkan Yang namanya Surat Al-Ikhlas Demikian yang dapat kami sampaikan Mudah-mudahan ada manfaatnya Ada kesalahan Kehilafan Kami mohon maaf Yang seterus-terusnya Akhirul kalam Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh